Ini adalah cerita tentang sebuah pencapaian yang ku capai melalui keringat, luka dan air mata. Proses untuk menuju puncak tidak semudah yang orang bayangkan. Banyak hal yang harus ku hadapi dalam menjalankan. Dalam proses itu aku menempa diri mental dan melawan rasa tak kerasan menahan hunduk. Sedih, senang, susah dan tawa menjadi penghias hari-hari. Namun percayalah Tuhan selalu memberi pelangi di setiap bening air mata. Memberi warna di setiap relai mimpi. Memberi asa di setiap besah nafas. Sebab inginnya nanti ada kehidupan yang penuh dengan wangi di menunggu. Dan ada kelip harap yang mengembang, memenuhi, luar hati. Inilah aku saat ini. Seorang pemimpin paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih untuk menyambut hari santri nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari santri, 22 Oktober 2020. Hari santri adalah di mana kita wajib bersyukur untuk memperingati jasa-jasa para ulama, jasa-jasa para pejuang di dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia lewat revolusi jihad yang telah ditetapkan oleh Hadratus Syekhi Haji Hashim Ash'ari. Sehingga di hari santri ini kita wajib bersyukur karena kita masih bisa menikmati anugerah iman, Islam, dan perlu kita untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan para ulama. Di tanah yang sama kita pada saat ini masih bisa menghirup udara segar. Dan di tanah yang sama pula kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan para ulama. Maka dari itu, seyukjanya kita semua sebagai santri ini harus berupaya untuk menjadi orang yang berguna. Karena apa? Karena nilai luhur seorang santri ini tidak akan pernah berhenti ketika mereka berhenti untuk peduli. Sehebat apapun santri, setinggi apapun ilmunya, sekaya apapun hartanya, setinggi apapun pangkatnya, maka mereka tidak akan berguna manakala mereka berhenti untuk menjadi peduli. Maka dari itu mari kita wujudkan dalam momen yang sangat istimewa ini kita sebagai santri, kita diberi kesempatan untuk berjuang, mewujudkan menjadi Indonesia yang bermartabat, berbudaya dengan mau melestarikan budaya-budaya asli Nusantara, budaya mengaji, budaya dan yang lainnya. Maka dari itu di hari santri ini kami semua bersyukur dan ikut bahagia dan akan berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana bisa mengikuti, meneruskan jejak-jejak, meneruskan ajaran-ajaran yang telah dibawa para ulama, yang telah dibawa oleh para kiai-kiai. Maka dari itu kita sebagai santri, maka nyantri, mengaji dan nguri-nguri budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cerita tentang sebuah pencapaian yang kucapai melalui keringat, luka dan air mata. Proses untuk menuju puncak tidak semudah yang orang bayangkan. Banyak hal yang harus kuhadapi dalam menjelanginya. Dalam proses itu, aku menempa diri mental dan melawan rasa tak kerasan menah hunduk. Sedih, senang, susah dan tawa menjadi penghias hari-hariku. Namun, percayalah, Tuhan selalu memberi pelangi di setiap bening air mata, memberi warna di setiap relai mimpi, memberi asa di setiap besah nafas. Sebab, inginnya nanti ada kehidupan yang penuh dengan wangi di mimpi. Dan ada kerlip harap yang mengembang, memenuhi luar hati. Inilah aku saat ini, seorang pemimpin paski braka yang akan mengibarkan bendera merah putih untuk menyambut hari santri nasional ini. Lima tahun yang lalu, saat aku pertama kali monggur, banyak hal yang terjadi pada saat ini. Salah satunya, disiram ketika bangun terhancur. Walau mata masih berat untuk dibuka, tetap aku paksa. Karena aku sadar, ini juga demi kebaikanku. Aku juga mulai membiasakan diri untuk membantu bersihkan halaman pondok tanpa perlu disuruh. sambil lalu kuniatkan untuk membersihkan hati ini. Karena aku tahu, anda dopatu minang ilah. Kebersihan itu adalah sebagian yang berlaku. Hei, aku. Ini bersihkan, jangan bersih. Meski ada saja orang-orang yang tak suka dengan hal itu, Belajar membaca kitab kuning adalah hobiku. Tidak selalu bersama guru. Bersama teman pun, aku tak malu untuk minta disimakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali, aku minta tolong pada teman-teman yang ada di sekitarku. Minta tolong untuk sekedar mendengarkan aku membaca kitab, membetulkan jika ada yang salah. Belajar, buat apa kamu nemeninya si Jokowi ini? Lebih baik kamu ikut aku saja. Ayo. Kekantin aja. Nanti kamu tak traktir sama aku. Ayo. Walau tak jarang aku tidak ditemani dan selalu sendiri. Aku coba untuk menghibur diri dengan bermain gamelan. Hitung-hitung ikut melestarikan budaya kita sendiri. Meskipun laki-laki aku dikira dan tidak dihargai. Tapi biarlah. Tak apa. Lebih baik aku bersabar dan fokus untuk mengejar cita-citaku. Hingga satu saat, aku mencapai batas frustasiku. Aku merasa sangat tidak kerasan berada di pondok. Di pikiranku, hanya dipenuhi pikiran untuk pulang dan bertemu keluarga. Pada saat itu, teman lamaku yang merupakan alumni pondok ini juga, datang menyimbangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tinggal. Ya, ya. Oh iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ram. Dunia ini dah. Gimana lagi lah? Kok kelihatannya susah? Kenapa? Iya bang. Saya kurang kerasa gitu ya. Gimana ya? Oh, kalau kayak gitu mending sampean ikut saya. Kemana? Ya kerja. Kerja apa ya? Ya kerja lah. Yang penting halal. Bisa menghasilkan uang. Daripada kamu di sini ngapain? Ngaji, tidur, makan. Itu toh setiap hari. Ya juga ya. Kita coba. Aku ditawari untuk bekerja bersamanya. Tawarannya bagus juga. Akan aku coba untuk pamit ke ketua pondokku. Semoga saja aku diberi untuk punya. Assalamualaikum. Awijin, ma. Iya, kenapa di? Ada apa? Awijin, pamit goyang. Kenapa di pondok? Nggak kerasa, gen. Nggak kerasannya itu benar-benar parang. Apa karena Biar kuat-parangnya? Apa karena ada masalah dengan temannya? Sampai itu gimana? Sering digambut Sama teman, ya. Jadi begini. Sebagai santri Yang tinggal di santren Itu ibaratnya Kita hidup di masyarakat. Jadi sama. Di masyarakat itu Tidak ada Tidak semua yang senang Sama kita. Tidak semua juga yang membenci kita. Di pesantren pun begitu. Sebagai santri ada satu santri yang memang Kadang mengganggu. Ada satu santri yang baik. Itu adalah gambaran Dari kehidupan di masyarakat nanti. Belajar ini Mau boyong terus mau kemana? Apa mau pindah pesantren Atau mau kemana? Mau kerja Ikut teman Sekalian bantu orang tua, ya. Ya saya Tidak menarang Pilihan jenungan Untuk kerja Cuman Saya akan memberi gambaran Kalau Sama yang tetap disini Sama yang tetap Menimba ilmu disini Yang pertama Sama yang bisa ngabdi Sama yang bisa Banyak hal Yang bisa dikerjakan Di pesantren ini Yang kedua Sama yang juga masih tetap bisa Menambah ibunya Sama yang nanti Tapi kalau kerja Mau kerja apa? Paling-paling Sama yang kerja Ikut temannya Kerja di bangunan Dan itu pun Tidak setiap hari Sama yang kerja Kalau ada kerjaan Baru kerja Dan bayarannya Ya juga Gak seberapa Belum lagi Digunakan untuk Biaya hidup sampean Di luar Tapi semua itu Tergantung dari Sampean sendiri Bagaimana sampean Mempunyai pilihan Bisa menentukan pilihan Kira-kira Amanah yang terbaik Itu hanya gambaran Dari saya Silahkan Buka sendiri Anak pilihan yang terbaik Mataku seakan Terbuka lagi Pesan-pesan Dari ketua pondokku Benar-benar menyedarkanku Tidak seharusnya Aku menyerah Seperti ini Sejak saat itu Ku mantapkan niatku Ku yakinkan diriku Akan jalan pengabdian Pengabdian seorang murid Pada guru Untuk mencapai Ridho ilahi Jalan yang tidak akan mudah Namun Sesulit apapun Tetap akan Kutempuh Sekarang Terbayarkan sudah Dengan kesabaran Aku berhasil Sampai di titik ini Sebuah pencapaian Yang membanggakan Meski Proses itu Masih akan Terus berlangsung Tetap Akanku tempuh Dengan semangat Juang yang tinggi Demi Mewujudkan Cita-citaku Kelak Memang Bukan sekarang Akan ku nikmati Manisnya Buah perjuangan itu Tapi Kelak Aku yakin Pasti Akan indah Pada waktunya Bajar Merah-merah putih Cepat Terang Beri 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 selamat menikmati 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 ayo selamat menikmati selamat menikmati ayo